Aku baru tahu kalau di Thailand, ternyata ada satu restoran aneh yang katanya sih semua pegawainya tuh cowok Dan berotot semua Ada salah tempat ini ga? Namanya Stane Mehoi Semoga aku ngomongnya bener ya kalau ada orang Thailand lihat ini Sope-sope banyak orang itu bilang kalau mereka tuh trauma pas makan di sini Jadi karena aku juga ingin punya otot kayak mereka, ayo besok kita ke Thailand Orang gila memang Dan memang sih dari luar keliatannya seru Wih ke Thailand re, surganya orang-orang kuliner, shopping sama keliatan orang-orang banji gitu Bercanda ya? Ya tapi fakta juga sih kalau dipikir-pikir Dan awal-awal aku juga seneng Sampai aku aja jadi kayak orang gila gini di pesawat Aku baru kenceng Gila aku baru di pesawat di kapin guys Tapi pas pesawatnya mau landing, aku baru kepikiran sesuatu yang mungkin bisa jadi pengambat trip ini Mama papaku Tau gak sih pertama kali aku ke Thailand Jadi kamu tau kan, orang tua Apalagi orang tua Jindo tradisional itu gimana? Aku ngomong tentang cahaya dikit aja bisa-bisa dibilang aku berjir Tapi sekarang aku juga harus aja mereka pergi ke Stany Mehoi Soalnya aku udah janji traveling bareng mereka Jadi sesampe hotel, aku ini beneran pingin tes? Mereka ini sebenernya ngerestuin aku atau enggak ya? Yes, mama papaku Siap besok ke Stany Mehoi Ketempat yang banyak cowok berotot Apa itu go Stany Mehoi? Nih loh, kita mau baca satu review katanya gini It was a bit hard to get to the place since buses that go there are few Katanya kesana sulit Taksi Pake itulah, tuk-tuk besok Ya, tuk-tuk, tuk-tuk Tuk-tuk ya? The food items were only three or four and all seafood Hmm We had two kinds of clams and the two sauces tasted really weird Okay, I like clams Tahu sudah clams? Yes Tapi katanya sausnya gak enak loh Wow Gimana? Coba aja aku Coba aja, oke Oke Harus berani cuman 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 Most waiters were dressed in skimpy sailor suit uniforms And they dance and act extra Wih, katanya ini dansernya seksi-seksi Pake baju pelaut gitu loh Wah, cocok buat mamamu He? Yah Hahaha Skimpy ini, what is? Skimpy itu seksi, seksi gitu Iya, papa Ya, tambah seneng kok Tambah seneng? Iya, iya Iya, papa, papa denger itu gimana? Hmm, iya, papa ikut seneng kalau mama seneng Hahaha Hahaha Apa ini, ini relationship apa ini guys? Aneh nih, jangan diikuti ya? Ya, excited Excited? Beneran? Malah mereka suka, malahan Unik sih, tapi kalau papa sih coba cari nanti setelah yang cowok-cowok cari yang cewek-cewek Waduh, helek aneh nih Hehehe Ya usah? Oke Kita lihat ya besok gimana nih guys Anehnya sih, mereka ini ngomong kalau seharusnya cocok-cocok aja Apalagi papa aku ini suka seafood sama mamaku ini suka lihat cowok seksi kan Tapi percaya sama aku, ternyata ini cuman kebahagiaan sementara kayak janji mata Ehm, dua-duanya jelek mama Oh gitu, terima kasih po Ehm, ini kebesaran tuh kayak penanya Cantik-cantik mama ini gimana sih? Soalnya sebenernya rencana kita ini mau jalan kaki kayak turis sejati kesana gitu kan Tapi kita langsung sadar, kalau liatannya cuman orang gila yang ngelakuin ini Soalnya pertama, cuaca Thailand ini ternyata sama aja kayak Indo Ternyata bisa bikin kulitmu jadi sapi yang baru disembeli terus dipanggang Dan bisa-bisanya hujan dong Tiba-tiba ya, siang-siang gini bisa hujan Habis gitu panasnya tuh gak masuk akal dong Aku bingung sama cuaca Thailand ini Panasnya ini ya mungkin kalau di kamera gak keliatan Soalnya kamera ada kayak lightingnya dibagusin kan Tapi ini ya, ini mata aja aku gak terlalu bisa lihat Soalnya silau banget Apalagi mataku kan sensitif Soalnya mataku ada kayak kelainan pake kacamata gitu kan Ngawur ini Dan satu lagi, ternyata tempatnya ini jauh banget dari hotel kita Ya aku tau ini salahku juga sebelumnya gak research Jadi kita cuman punya satu cara untuk kesana Order grab Unfortunately the driver apa? Is stuck on the road Gendeng Ini misalnya panas, macet Mirip Jakarta sih, jujur ya Aku kalau liat ini kayak kanan kirinya nih ya Semuanya kayak mirip Jakarta gitu loh Nah mungkin kamu pikir Oh enak banget deh bos, tinggal kesana gas makan Cucur aku juga berharap kayak gini pasti Wih disini grabnya kok bagus ya? Mobilnya not bad Tapi realita itu gak selalu seindah ekspektasi Soalnya seharusnya Stane Meho ini baru buka jam 6 Soalnya mereka ngomong kalau tanda kutip Special event mereka Whatever that means Itu mulainya jam 6 Dan kalau kamu delat Yaudah kamu gak bisa liat Makanya rencana kita ini berangkat jam setengah 6 Dan seharusnya jam 6 udah sampe sana Supaya gak ketinggalan special event mereka gitu kan Tapi tiba-tiba supir grabnya ini ngomong I think today traffic Oh traffic, traffic Yes, 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 yes Memang sini liat Depan kita ini kayak Mirip kayak Jakarta gitu loh Ini gak jalan sama sekali gila Is Bangkok like this everyday? Wah disini beneran stop disini Gak ada perjalanan sama sekali Gak ada tanda-tanda bisa jalan Ini motor bisa naik Tapi ini liat mobil itu ya Disini terus Uh, uh gerak akhirnya Ih lah Apa aku harus ngomong terus gini ya Aku harus nge-vlog supaya jalan gitu Dikasih jalan sama Tuhan gitu ya Dan aku langsung deg-degan Soalnya ini udah jam 5.34 Aduh 5.34 rey Tapi di HP dia aja nyampe nya masih 48 menit lagi 48 menit lagi Aduh ini guys ini takutnya Sekarang kan udah jam setengah 6 Tapi katanya ini jam 6 lebih bahkan bisa-bisa setengah 7 baru nyampe tempatnya kan Terus takutnya pedansanya itu kalau kita nyampe terlalu telat mereka itu udah kayak ya pasti capek gitu Udah gak aktif Aku takutnya konten ini jadi jelek gitu loh guys Aduh Sujur aku ini sampe panik Ini terus aku jauh-jauh ke Thailand itu apa gitu kan Tapi tiba-tiba di tengah-tengah keringatku yang netes-netes dari kete ini Sopirnya yang ngomong Terima kasih Wah dia bisa ngomong terima kasih guys Aku lumayan kaget sampean Khopun Khaap, Khopun Khaap, Khopun Khaap Oh, Spek Thai Khopun Khaap Khaap Thank you Yes Khopun Khaap Khopun Khaap Khopun Khaap Oh, Khopun Khaap Thank you Oh, Khun Khaap Thank you so much Khopun Ma Khaap Oh, Khotkun Ma Khaap Khopun Ma Khaap Okay, okay, okay Oh My name is Tham Your name is Tham Wah, drivernya namanya Tham Mas, titanya nih bosen-bosen macet Ditemenin drivernya lah ya guys Sangar juga ya Bahasa Thailand ini aneh-aneh juga Kayak tiap kali ngomong Thailand itu ya Kayak ngomong bahasa Indo tapi ngomong kotor gitu Tiap kali sentence Thailand Atau cuma aku aja ya Cuaca di Indo juga sangat panas Mirip kayak kamu Wih, jujur di sini awkwardnya itu buanget Kayak kamu tiba-tiba kelihatan mantan di mall Tapi aku tetep coba aja lagi untuk less effort kan Cuaca di Indonesia juga sangat panas Seperti kamu Oh, Khotkun Ma Khaap Keliatannya ngerti dia guys Itu namanya nge-gombal supir guys ya Karena supirnya udah baik sama Wah, jadi sepanjang jalan ini kita cuma gantian Pake Google Translate Dan jujur, aku ini lumayan terpukau sama Tham Soalnya dia ini udah jadi supirku Guru Thailandku Dan paling aneh Bisa-bisanya dia ini mau temenan sama Cindo Gila dari Surabaya ini ya Tapi, kamu pernah gak ngomong sama temen yang nyambung banget Jalanan 48 menit itu Serasanya jadi kayak 3 menit Dan tiba-tiba aja Aku udah harus berpisah sama dia Khotkun Khaap Oke Khotkun Khaap Khotkun Khaap Wah Terima kasih Sama-sama Bye-bye Bye-bye Wah, kita berpisah Saatnya kita ke restoran berotot gitu Masalahnya sekarang Ini udah jam 6 lebih Tapi ini tanem ehonya dimana Kok gak keliatan sama sekali Ya, gak juga sih sebenarnya lumayan jelas Waduh, ini mulai Dan aku langsung tau Kalau ini antara jadi pengalaman terburukku Atau terbaikku di kehidupanku Soalnya pas di depan restorannya aja Belum masuk udah gini Gila Ini suara countdown itu apaan? Wih, 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 wih Ini apaan ini? Wih, wih Sini, sini Ini apa ini? Gila, aku sampai bingung Ini beneran duduk di tengah-tengah orang setengah bukil Sampai mamaku aja udah mulai pergi Tapi anehnya kok malah bapakku yang senyum-senyum gini ya Dan beneran Makanya nih bak kita masuk beneran di tengah-tengah mereka Dan belum apa-apa aja Aku udah ditriat-triat sama orang Thailand gila ini Oh my god Oh my god Oke oke Ini orang gila Sampai sampai ai-ai belakangku ini kelihatannya punya trauma masa tua Apalagi mimpi burukku tiba-tiba dateng Soalnya ini kok ada cowok bukil mendekat terus ke mamaku Sampai bapakku ini mukanya kayak stres berat gini ya Tidak 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 Indonesia Makasih 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 Wah mantep ini guys Gila Aku pikir Akhirnya kegilanya udah selesai saatnya kita order makan pulang gitu Ternyata aku salah besar Soalnya mental dan fisikku langsung terlecehkan Tidak masalah guys Waduh Aku salah tempat ini guys Aku salah tempat ini guys Sujur aku sama mama papaku ini sampe begung banget Soalnya ini memang seru sih ya pertama-tama Tapi kalo diginiin terus makannya kapan kan Gila capek kan Sunan ngawur ini Dan tiba-tiba lagunya ini berhenti Dan aku dipanggil sama salah satu cowok yang tadi udah nungguing-nungguing aku Jujur aku pikir ini mau dibilangin sesuatu gitu kan Tidak Mereka ini cuma mau foto Ya mungkin sambil teriak-teriak dikit ya rehrehrehrehrehrehrehrehrehrehrehreh � Shocking Nawur Bayangin guys Kita belum apa-apa Bahkan belum order apa-apa Masuk Langsung di kroyok sama cowok-cowok berotot gitu Bayangin Beneran ini kayak di film apa Kayak di film-film bokap gitu loh guys Cuma jujur Sekarang aku udah teriak-teriak sampe mulutku berposa Jadi aku perlu asupan nutrisi banget kan Tapi ternyata Aku sadar kalo makanan sini gak seindah yang aku pikirkan Soalnya seafood semua dol Dan aku benci seafood Tapi misiku kan nyoba semua makanan gak peduli seaneh apa disini kan Kayak kerang gitu ya harusnya Jadi aku tetep paksa makan aja sampe muka aku ini sembelih Soalnya aku gak segera kemakan Pupnya kerang dan rasanya jadi seamis itu Oh kok ada ya, abis-abis ya Sampai keliatannya cewek belakangku ini pikir Ini ngapain ada satu cindok gila muka meringis-meringis sih Aku kabur aja deh Jujur aku gak terlalu suka seafood sih Jadi aku nih sampe pikir Ternyata disini makan aku cuma liat-liat cowok bugil aja deh Soalnya ini makannya beneran gak ada yang bisa aku makan, Dul Eh, salah makan kan Aku gak akan bisa makan kerang Sampai tiba-tiba aku ketemu ini Tom Yum Seafood Ih, aku jujur paling benci seafood tapi ya yaudahlah ya Ini udang Oh tapi udangnya kok enak ya Oh biarnya aku gak suka seafood soalnya amis banget nih Tapi udangnya gak ada amis sama sekali rek Jujur aku gak ekspat makanan disini Jadi udah-udah juga fresh-fresh ya Maksud kebun tadi kerangnya aneh banget ya Aku pengen ini cuma kayak tempat untuk main-main gitu kan Ternyata tempatnya not bad juga ya Tapi meskipun Tom Yum, ya ini enak banget Aku juga gak nyangka ada ikan seaneh ini Ikan ini netes-netes gini Wih, gila Kulit ikan gak? Ini kulit ikan segini Soalnya seharusnya kulit ikan itu enak kan? Tapi pas aku coba makan, aku pikir kayak KFC tapi... Sebelo kayak kertas dulu, kayak makan kertas Wah jadi aku tetep makan sebisanya aja Sampai aku tiba-tiba sadar sesuatu Waduh, waduh aku kalau ada gitu Kenapa ini tengah-tengah makan mati gak? Gila, ini aja emak-emak belakangku udah trauma sampe sekarang menghilang Udah menghilang tiba-tiba, aku tengah-tengah makan gak sadar Dan mereka bisa sewaktu-waktu dateng ke kamu Terus nyodok-nyodok kamu pas lagi makan Waduh, jadi jujur aku kan gak mau disodok-sodok lagi Jadi makanku ini tak cepetin banget Dan aku iseng-iseng nanyain mental mama sama memeku kan Mama gak trauma? Meme? Meme apa? Trauma? Hah? Meme gak trauma? Tapi yang paling shocking ya Aku pikir ini makanan totalnya berapa, rek? Ditambah ada orang-orang bugil dansa lagi Dan ternyata bahkan gak sampe 500 ribu, weh Meskipun fisik dan mentalku sama mama papaku sekarang udah terlecekan Tiba-tiba aku dipanggil keluar lagi Terus mereka nyuruh aku ngomong ini ke kamu Aku udah se-effort ini, kamu harus subscribe dulu ya Sampai kamu gak subscribe, awas kamu ya